Reza D.A. atau yang populer dikenal dengan nama Reza D. Akademi, turut memuji kesederhanaan Lesti Kejora dan Rizky Bilar saat pulang ke Cianjur. Seperti baru-baru ini, beredar foto Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang berboncengan naik sepeda motor berdua saja di jalan kampung. Diketahui, saat ini mereka sedang menghabiskan waktu di desa kelahiran Lesti Kejora yang berada di Cianjur. Jawa Barat Cara berboncengan Lesti Kejora dan Rizky Bilar pun menjadi sorotan warganet. Dalam foto yang beredar, terlihat Rizky Bilar mengenakan kaos hitam dan celana krem pendek. Ia mengendarai motor metik hitam tanpa memakai helm. Sementara itu, Lesti Kejora duduk di bagian depan. Cara duduk sang biduan sama seperti ketika anak kecil dibonceng oleh orang tuanya. Dengan kedua tangan sang suami berada di sisi tubuh Lesti Kejora. Lesti terlihat mengenakan baju merah panjang, celana jin biru muda dan kerudung hitam. Ia juga membonceng tanpa memakai pelindung kepala. Saat dipotret dari jauh, terlihat Lesti Kejora sedang berkaca menggunakan kaca spion. Gemes banget masya Allah, sehat dan happy terus ya kalian anak-anak baik, tulis akun fans basa leslar. Dari foto tersebut, warganet seolah melihat orang dewasa yang sedang membonceng anak kecil. Konsepnya apa sih ini? Lagi ngajak bocil keliling lihat sapi sama kambing kayaknya, ujar Siti. Itu om om yang lagi bawa ponakannya jalan-jalan ya, imbu wirama. Lesti kayak anak SD yang dibonceng kakaknya minta duduk di depan, kata Anissa. Dikabarkan sebelumnya. Kemampuan Lesti dalam servis bola kearah lawan juga bukan kaleng-kaleng. Mengenakan celana jeans, baju dan kerudung hitam, serta outer berwarna merah, Lesti Kejora disambut hangat oleh warga yang menyaksikannya. Video yang beredar terlihat jelas. Permainan volley Lesti dan warga tampak seru dan asyik. Saking serunya banyak penonton Yage bersorak untuk Lesti. Nonton DD Lesti main volley, tulis keterangan dalam unggahan video yang diunggah ulang akun gosip. Ratusan warga net memberi beragam respons dalam kolom komentar unggahan tersebut. Mereka memuji kekompakan Lesti dengan masyarakat yang berada di daerah kelahirannya. Melihat video Lesti Kejora main volley, penggemarnya langsung memberi dukungan. Pasalnya. Lesti terlihat ceria dan bahagia dalam video tersebut. Masya Allah tabarakalah, bahagia terus leslar, ungkap netizen. Masya Allah main volley-nya hebat, ayo dilakukan apa Yage buat kamu bahagia bersama orang buah Yage menyayangimu, ujar netizen lainnya. Badan boleh kecil ya hapin termain volley. Lagu sama sekali gak bisa, timpal netizen lainnya. Nama Lesti Kejora terkebal sejak menjuarai ajang OEN Carian Bakat di Akademi di Indosiar musim pertama. Sejak saat itu, pedangdut kelahiran Cianjur, 5 Agustus 1999 itu semakin dikenal banyak masyarakat. Lagu-lagu yang dinyanyikan Lesti seperti Kejora, Egois, Insan Biasa, Sekali Seumur Hidup, Kulepas Dengan Ikhlas, dan yang lainnya, mencetak sukses di pasar musik tanah air dan meraih jutaan pendengar di platform streaming musik. Popularitas Lesti semakin menanjak setelah bertemu, menjalin asmara. Hingga menikah dengan Rizky Bilar. Meski sampat ditimpa isu dugaan KDRT, namun rumah tangga keduanya awet hingga saat ini.